Halo adik-adik, Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Alvi. Dan hari ini kira-kira Kak Alvi mau cerita apa ya? Ada seekor kelinci di depan Kak Alvi. Hmm, apakah ceritanya tentang kelinci? Kita lihat ya, kita saksikan bersama-sama. Adik-adik, hari ini Ina sedang berlibur di rumah kakek di desa. Rumahnya sangat besar dan halamannya sangat luas. Di halamannya yang luas itu kakek memelihara seekor kelinci. Ina senang sekali berkunjung ke rumah kakek. Karena ia bisa bermain bersama kakek dan kelinci peliharaannya. Kakek, kelincinya lucu sekali ya. Ini kelincinya buat Ina boleh. Nanti kalau kelincinya sudah besar, Ina ingin jual kelincinya kek. Lalu nanti uangnya Ina mau belikan kelinci-kelinci yang lain lagi. Dan aku jual lagi kakek, boleh tidak? Hmm, Ina beneran, boleh. Nanti kalau kelincinya sudah besar, kamu bisa menjualnya dan membuka bisnis ternak kelinci, Ina. Iya kek, ini ide jualan yang bagus lho. Hmm, oh iya Ina kakek lupa. Kakek kan mau mengantarkan pisang ke rumah paman Jono. Ina bantu kakek jaga kelincinya ya. Hmm, lama ya kek. Tidak, sebentar saja. Kakek hanya mau mengantarkan daun pisang lalu pulang. Oh gitu, baiklah kek. Eeeh, Ina akan menjaga kelinci lucu ini. Duh pintarnya cucu kakek. Terima kasih ya. Kakek pergi dulu. Kamu hati-hati jaga kelincinya. Jangan sampai kelincinya lepas. Nanti susah kakek nanggepnya. Siap kakek. Ina pun melaksanakan pesan kakek untuk menjaga kelinci peliharaannya. Namun, tak lama kemudian datanglah seorang anak laki-laki. Sepertinya itu anak tetangga kakek. Duh, 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 kelinciku. Hei, sedang apa kamu di sana? Eh, aku sedang menjaga kelinci kakek. Oh, begitu. Eh, aku Roni. Rumahku di sebelah rumah kakekmu ini. Namamu siapa? Eh, aku Ina. Oh, Ina. Eh, ayo ikut aku main ke lapangan. Di sana ada banyak anak-anak sedang bermain juga. Nanti aku kenalkan kamu sama teman-teman aku. Ada Desi, Irfan, Nurma, dan Fredo di sana. Eh, lapangannya jauh tidak? Hmm, tidak jauh. Dekat dari sini. Kita jalan kaki saja. Tapi, Roni, aku diminta kakekku untuk jaga kelinci ini. Halah, tinggal saja bentar. Tidak apa-apa kan? Tidak lama. Ih, tidak bisa. Nanti kalau kelincinya lepas, lompat-lompat. Bagaimana? Nanti kakekku marah lho. Tidak akan. Sudah, kelincinya tidak akan lepas, Ina. Percaya saja. Oh, gitu ya. Yaudah deh, enggak apa-apa. Tapi janji ya, jangan lama-lama. Tidak, tidak. Bentar saja kok. Eh, baiklah. Ayo. Ina pun akhirnya ikut pergi ke lapangan bersama Roni. Ia melupakan pesan dari kakek untuk menjaga kelincinya dengan baik. Sesampainya di lapangan, Ina langsung bermain dengan teman-teman yang ada di sana. Di rumah, kakek yang baru saja pulang dari Paman Jono terkejut melihat pagar rumahnya terbuka dan halaman rumahnya kosong mengompong. Kelincinnya lepas dan hilang. Kakek bingung mencari Ina yang juga tidak ada di rumah. Kakek memanggil-manggil Ina tapi tidak ada jawaban dari Ina adik-adik. Ina, Ina, Ina. Aduh, kok Ina tidak ada di rumah. Ina kemana ya? Aduh, padahal tadi aku sudah memperingatkannya untuk menjaga kelinci. Hei, ya sudah deh aku tunggu saja di rumah sampai dia datang. Dasar, cucu nakal. Kakek pun akhirnya menunggu Ina di rumah dengan wajah yang kesal. Tak lama kemudian, Ina pun pulang. Sesampainya di rumah, Ina terkejut melihat halaman rumah kakek yang kosong melompong. Tidak ada kelincinya kakek. Ia pun merasa bersalah kepada kakek. Kakek, kelincinya. Saat kakek datang, pagar rumah ini terbuka dan kelincinya sudah tidak ada. Kakek sudah nyari-cari kelincinya di luar. Tapi tidak ada. Entah ia hilang kemana. Kakek, maafkan Ina ya. Tadi Ina diajak Roni ke lapangan untuk bermain bersama teman-teman. Ina, tidak kakek mau memberimu pesan untuk menjaga kelincinya kakek. Seharusnya kamu tetap menjaga kelincinya itu sampai kakek pulang. Coba saja kamu bersabar. Untuk menunggu kakek, kelincinya itu pasti tidak akan lepas. Dan kamu pasti bisa bermain bersama teman-temanmu. Maafin Ina ya kakek. Karena sudah tidak bertanggung jawab dan mengabaikan pesan dari kakek. Maaf, sudah buat kakek. Jadi sedih, kesal dan kelincinya hilang. Sekarang Ina bantu cari kelincinya ya kakek. Sudah, tidak perlu. Tadi kakek sudah cari sendiri kelincinya di luar. Untung saja, kelincinya itu belum pergi jauh. Kakek masih bisa bertemu dengan kelinci itu. Sekarang kelincinya sudah kakek masukkan ke dalam kandang. Lain kali, jangan diulangi lagi ya. Iya kakek, maafin Ina ya. Coba bagaimana seandainya jika kelinci itu lepas dan tidak ketemu lagi. Ina akan kehilangan kelinci itu kek. Nah, itu dia. Padahal kan tadi Ina bilang ingin merawat kelinci itu sampai besar. Lagipula, kita harus bertanggung jawab menjaga tugas yang dipercayakan kepada kita. Jangan lalai dan menyanyiakan kepercayaan orang lain untuk kita, Ina. Iya, maafin Ina ya kakek. Ina akan bertanggung jawab dan tidak akan teledor lagi. Ya sudah, Ina kakek sudah maafkan Ina. Ayo kita makan yuk. Kakek sudah siapkan makanan untuk Ina. Terima kasih kakek yang baik hati. Akhirnya, Ina mengakui kesalahannya dan dia berjanji tidak akan mengulanginya adik-adik. Hmm, menjaga kepercayaan yang diberikan kepada kita itu penting ya. Itu sama seperti janji yang harus ditepati. Jika adik-adik diberi tugas atau kepercayaan oleh ibu, ayah, atau siapapun itu, kita harus bertanggung jawab melakukannya. Jangan sampai adik-adik yang di rumah lalai seperti Ina tadi, tidak bertanggung jawab dan tidak menepati janji. Hmm, akibatnya orang lain seperti kakek tadi tidak percaya lagi dengan kita. Jadi, yuk kita jadi anak yang patuh dan bertanggung jawab. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!